BRI Liga 1, Persebaya Surabaya mengukir kemenangan di laga tunda pekan ke-28 menghadapi Arema FC dengan kemenangan skor 1-0. Gol ini tercipta pada pertengahan babak kedua yang dicetak Muhammad Iqbal. Pada menit ke-79 di babak kedua, umpan silang Nupian Dhani dan disundul keras oleh M. Iqbal di kotak penalti dan gol. Hal yang mendebarkan ketika di detik-detik terakhir masa injury time, Arief Catur melanggar Ilhamudin di kotak penalti sehingga wasip menunjuk titik putih. Rizky Dwi sebagai eksekutor kali ini gagal menyarankan bolanya ke gawang lawan dan bisa dibaca dan dipatahkan oleh Hernando, sehingga Persebaya mengukurkan kemenangan atas Arema 1-0. Dengan perolehan kemenangan ini, Persebaya otomatis naik ke peringkat 7 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan mengumpulkan 49 poin, sedangkan Arema FC tetap di peringkat 11 dengan mengumpulkan 42 poin.